ini ratu lagi kenapa ini hey boleh nganjar kenapa ini ratu itu ada mas edinya tuh lagi pagi nyariin ay mas edi itu kemarin makanan kangenan ada orangnya di maja lagi kumat ini ratu kangenya guleran mulu padahal ada mas edinya kita jalan-jalan musik kita jalan-jalan belum lagi kumat kayaknya ini kita tidak bisa ngomrol dengan enak ini kumat teman-teman kenapa sih jembae apenya ada kotang ke sih apenya punya kotang enggak kenapa jembae ini teman-teman kalau lagi kumat nih jajak bicara juga diam-diam baik pokoknya kita harus sabar ngadepin bahwa lagi kumat ini ada mati belum mbak astagfirullah ini ya diam-diam baik kita dicoyak ini teman-teman lagi kumat apa sih ini mbak Irma ini ya mas kenapa ini mas mbak Irma minta ikut jualan minta ikut jualan minta ikut minta ikut naiknya dimana kita lihat naiknya usah kan ini gimana mbak Irma padahal mau dimana coba mau dimana ini jualannya mas edi nih teman-teman kalau ini seperti gimana coba astagfirullah ini jualannya mas edi nih jadi kenapa hari ini mbak Irma marah-marah karena minta ikut jualan ini teman-teman aduh dari pagi itu mas ngampak kayak gitu dari pagi astagfirullah apa ini ada-ada aja kalau udah belanja kayak gini harus ngejualan kan rugi sayangnya ya iya mas iya kalau gak jualan belanja gitu tinggal jalan doang biarnya ngalang-ngalangin adegan dukung ya iya harusnya dukung buat dia juga mbak Irma itu harusnya ngece baju itu ngelepuk baginya kayak gitu baru ntar saya malam kalau ngelepuk baju yang gak itu main-main aja mas mas eddy mah kerja jangkap enggak baju kebanyakan dia gak mau 2,3,4 mau kebanyakan baju selainnya berat dia juga posisinya lagi nah lebih baik ncucinya barengan mas gak romantis mas barengan kalau mau ya susah ya kalau udah ngambek susah banget ini temen-temen jualan jualannya dimana mas rencana mau jualan dimana jualannya sekitar sini dulu ters ini DSD ini jualan udah berapa hari mas baru hari ini baru hari ini hari pertama hari pertama jualan mbak Irma udah ngambak mau ikut ini aduh pusing ya mas tapi dibawa santai aja oh santai aja lah cekin gak usah dikejar-kejar iyalah rejeki gak usah dikejar jauh iya bener mas ini berusaha iya di atas betul kalau rejeki udah ada yang ngatur ya mas iya ada yang ngatur itu sistemnya gimana sih mas jualannya jualan ambililah saya akan kita dikawal nasi aku kumpulin dikit-dikit demi sedikit kumpulin kalau enggak kalau enggak banyak itu buat modal gitu saya kan ngobrol dulu sama mas Iwan iya maksudnya bisa apa gitu kata mas Iwan yaudah bisa dualan aja iya maksudnya kan itu ini kan membarangkan sama mas Iwan itu ya membarangnya punya sendiri membarang sendiri membarangnya punya mas Iwan bapaknya punya mas Iwan maksudnya bagi hasil atau gimana atau itu enggak enggak full buat mas Iwan eh mas edit iya alhamdulillah ya mas dari itu mas ini berkat berkaitan masih lanjutkan menurut saya jadi mas Iwan ke depannya mudah-mudahan lebih baik amin amin mudah ke depannya lebih baik dan banyak pelanggannya mas kita juga lebih baik lancar lalu lancar supaya lebih baik jadi perjuangan perjuangan pergualan iya terima kasih teman-teman oke ini itu aja doa inilah semoga lancar apa mas doa inilah semoga lancar lah laris amin dari penonton amin mana aja kita doa in ya teman-teman buat mas Edy usahanya semoga lancar laris dan gak ada halangan apapun ya teman-teman saling mendoakan saling mendoakan saya juga bisanya doa dari jauh buat penonton juga doa yang bagus buat penonton dari mas Edy oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh